Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jurnal, kembali lagi dengan saya Adna Asri Ayisa dari Jurnalistik Semagda Kalian tau gak sih, di SMK Negeri 2 Purbalingga ini ada berapa jurusan? Nah, jadi di SMK Negeri 2 Purbalingga ini ada 5 jurusan Salah satunya adalah jurusan AP Apa sih jurusan AP itu? Kira-kira ada apa aja ya di jurusan AP? Jadi, berapa penasaran? Yuk kita simak videonya sampai selesai Nah, Sobat Jurnal, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan AP Selamat pagi Ibu Selamat pagi Dengan Ibu siapa Bu? Dengan nama saya Umi Yani Astuti Ibu Umi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik sehat Alhamdulillah Jadi, gini Bu, Sobat Jurnal yang ada di rumah itu pada penasaran nih tentang jurusan AP Kalau boleh tahu jurusan AP itu apa ya Bu? Baik, akan saya jawab untuk jurusan AP atau agribisnis perikanan adalah jurusan, salah satu jurusan di SMK 2 Purbalingga yang mempelajari tentang ilmu perikanan khususnya untuk budidaya ikan Di sini anak mempelajari budidaya ikan dari kegiatan pemijahan sampai dengan pengolahan dan pemasaran Baik Ibu, kemudian untuk materi nih Bu, itu secara umum jurusan AP mempelajari apa aja ya Bu? Untuk materinya pastinya materi yang mendukung dengan jurusan ya Nanti siswa di sini akan belajar tentang wadah budidaya Wadah budidaya kan banyak ada kolam, ada bak, ada akuarium, ada macam-macam Kemudian nanti belajar juga tentang kualitas air Kualitas air karena ikan kan habitatnya adalah air, otomatis harus tahu kualitas air yang bagaimana yang bisa mendukung untuk kehidupan ikan Kemudian belajar juga tentang pakan Pakan itu karena kita memelihara makhluk hidup, otomatis kita harus memantau pertumbuhan dan perkembangannya Dari situ kita harus mengetahui pakan-pakan yang digunakan untuk ikan Kemudian belajar juga tentang hama dan penyakit Ya kembali lagi hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan Pastinya selama pemeliharaan ada dan hama dan penyakitnya bagaimana cara menanggulanginya Kemudian nanti di tingkat 11 dan 12 Nanti akan mempelajari banyak teknik budidayanya Dari memijakan ikan secara alami, semibuatan, memijakan secara buatan Dan bagaimana cara mendidarkan ikan, cara membesarkan ikan Kemudian bagaimana panennya dan bagaimana penanganan pasca panennya Itu terakhir materi yang dibelajari di jurusan lagi beristis perikanan dari kelas 10, 11 dan 12 Baik, lalu untuk fasilitas nih bu, apa aja sih yang ada di jurusan AP, boleh diperlihatkan bu? Oke boleh, sambil jalan aja ya mbak Mungkin dari yang terdekat dulu disini kita melihat ada beberapa kolam nih Ada 4 kolam disini, ada 2 kolam, kemudian disana ada 3 kolam Kolam-kolam ini digunakan untuk penyimpanan induk, untuk pembesaran juga Yang disini kita lihat disini untuk pemeliharaan calon induk ikan koi Ini terlihat, ada kemudian disana untuk penyimpanan induk nila Kemudian disana untuk penyimpanan induk gurami Dan yang disebelah sini adalah untuk pembesaran ikan gurami Kemudian kolam sebelah sini ini banyak terfokus untuk ikan nila Di sebelah sana untuk ikan bawal Kemudian di atas kolam disitu ada pengunan gedung pe Disana kita banyak gunakan untuk kegiatan ikan hias Disini ada bakfiber ya Bakfiber disini untuk menyimpan induk lele Kita pisahkan induk jantan dan induk petina Sengaja secara keilmuannya kan mereka selama pemeliharaan harus bisa menghindari adanya pemijahan liar Kemudian disini ada bakfiber juga Ini baru dipakai untuk kegiatan Mau dipakai untuk kegiatan pemijahan ikan Disini wadahnya sudah disiapkan Subtratnya ini untuk pemijahan ikan secara alami Ada medianya berupa subtratnya kakaban Kemudian kita menuju ke bawah Mungkin lebih hati-hati ya mbak Ini naik turun Hati-hati Disini terlihat ada bak-bak Ini bak-bak ini masih dalam tahap perbaikan Karena kita cek setelah kita gunakan ada yang pocor Tapi disini bisa dipakai ini untuk pemijahan ikan lele Dan ini untuk induk Induk ikan lele Yang sudah dipijahkan Jadi induk yang belum dipijahkan dan sudah dipijahkan itu juga harus dipisah Kemudian kita lihat disini ada fasilitas yang lain Yang kita namakan dengan ruang hejeri Ruang hejeri ini ruangan yang digunakan untuk memijahkan ikan Ini ada alat-alat yang digunakan yang mendukung Disana ada toolbox Itu biasanya digunakan untuk pemilihan larva Biasa kan ada yang pakai aquarium Tapi kita gunakan itu Supaya lebih aman Kemudian kita lihat disini Di ruangan ini adalah ruangan produksi ikanku Kita punya usaha unit usaha yang dilakukan secara rutin kontinu Untuk melatih siswa berwira usaha Produk yang dihasilkan adalah nugget Yang kita beri merek ikanku Masyarakat mungkin sudah banyak yang tahu Nah kegiatan produksi itu yang melaksanakan siswa Pemasarannya juga siswa Disini terlihat ada Ini siswa-siswa kami sedang menyiapkan bahan Bahan untuk pembuatan nugget Mungkin bisa ditanyakan langsung Silakan Jadi sedang ini adalah Bahan utama proses pembuatan nugget ikanku Untuk diolah dan digiling bersama bahan yang lainnya Ini kegiatan baru tahap penyiapan Penyiapan apa? Penyiapan bahan Kita menuju ke ruang produksinya Ruang produksinya Ini pertama ini ruangan untuk menyimpan produk Produk yang sudah jadi Ini ada freezer Kita punya banyak freezer Satu, dua, tiga Tiga Ini freezer yang besar Ini bisa diperlihatkan mas Ya Ini Nah ini produknya Seperti ini Ini harganya Rp18.500 Ini bentuknya seperti ini Netonya Rp250 gram Rasanya Hmm Pokoknya enak Kemudian ini penyimpan produk Nah ini adalah untuk Produksi Produksinya Disini Ini meja produksinya Untuk Bahan-bahannya Penyiapan bahan Selain ikan Ini disini Itu Untuk kegiatan Pemasakan Pengukusan Untuk packagingnya disana Ini penyimpanan alat-alatnya Seperti ini Ya Kemudian juga Ini ada alat-alat yang lain Ya Kemudian Ada ruangan lagi Ini ruangan penyimpanan bahan Ya Di ruangan penyimpanan bahan Ada Freezer dua Ini freezer untuk penyimpanan bahan Ikan yang tadi Bahan utamanya Ini ikannya Ikan kuniran Kita Ambil dari Pelabuhan Tegal Ya Kemudian Kemudian Ini juga Ada Freezer untuk produk Nah Pemasarannya yang Melaksanakan Ya juga pelakunya Siswa juga Di setiap akhir pekan Siswa untuk membawa produk Untuk dibasarkan Di lingkungan tempat tinggalnya Dari kegiatan pemasaran itu Nanti Siswa mendapatkan untung juga Jadi kalau Di jurusan perikanan Anak Masih sekolah Sudah punya penghasilan Keuntungan dari Penjualan Ikan Itu Kira-kira Gambaran Kegiatan Pembelajaran Di jurusan ager bisnis Perikanan SMK Negeri Dua Purbalingga Kemudian Untuk pertanyaan Terakhir nih Prestasi Atau keunggulan Yang dimiliki Jurusan AP Itu apa Cik? Alhamdulillah Untuk jurusan AP Kita Dua tahun Berturut-turut Atau bahkan Tiga tahun Berturut-turut Sebagai juara satu LKS Tingkat provinsi Ya Dari Sekian peserta Alhamdulillah Kita mendapatkan Juara satu Selalu Alhamdulillah Bisa mempertahankan itu Tahun ini Juga mau maju lagi Nanti tanggal 29 Mei Mohon doanya Semoga Kita masih bisa Mempertahankan Prestasi itu Baik Ibu Terima kasih Atas Waktu Dan beberapa Hal penjelasan Mengenai jurusan AP Mungkin Sobat jurnal Yang di rumah Itu udah Menjerup Rasa penasaran Sobat jurnal Yang ada di rumah Terima kasih Ibu Sama-sama Terima kasih Sudah berkunjung Di jurusan kami Oke Jadi disini adalah Proses produksi Pembuatan Naget ikan Disitu ada Proses pembuatannya Kita bisa lihat Di dalam Baskom itu adalah Adonan Naget ikan Kemudian Adonan diambil Menggunakan sendok Dituang Ke dalam Baki yang berisi Tepung panir Setelahnya Dicetak Menggunakan tangan Kemudian Masuk ke dalam Proses produksi Yang selanjutnya Yaitu Pengukusan Setelah proses Pengukusan Selesai Naget kemudian Didinginkan Untuk Menuju ke proses Selanjutnya Yaitu Packing Ini Packing 250 Gram Nah Jadi itu dia Beberapa hal Mengenai jurusan AP Gimana nih Tertarik Untuk masuk Jurusan AP Atau Masih penasaran Dengan jurusan Lain Yang ada Di SMK Negeri 2 Purbalingga Untuk Informasi Lanjutnya Bisa kalian Kunjungi Akun Instagram Sekolah At SMKN 2 Purbalingga Dan Nantikan Selalu Karya-karya Terbaru Dari Jurnalistik Semagda Melalui Akun Instagram At Jurnal Dot Semagda Saya Etna Asri Ayisa Pamit Untur diri Sampai Jumpa Mais Buong Terima kasih.